Saya Roky, yang menghormati Ibu Kepala Sekolah SDG Kayak bersama BDR Nambulu, yang menghormati Kepala Desa dari Petra Desa, Desa Kayak, Desa Ngobol, dan Desa Meru Lama Menjual, yang menghormati Kepala Dewan Kasi Kayak, yang menghormati para undangan, yang menghormati para orang tua, yang menghormati dan yang berbahagia anak-anak hidup yang akan dilepas cerita hari ini. Pada tempat pertama, mari dapat kita mencapuji dan syukur kepada Tuhan yang mahu puasa, atas perkan dan perlindungannya, sehingga hari ini kita semua bisa hari di sini, mengikuti seluruh rantai yang bergiatan hari ini, melepas pergikan anak-anak kita hari ini. Pada tempat berikut, saya melakui Komite SDG Kayak, dan hari ini betul-betul Komite Perhalangan, sehingga saya melakui, saya ingin menyampaikan satu bahan untuk kita berbahagia bersama. Pada hari ini, kita hari di sini, di SDG Kayak, maka saya mengharapkan, saya mengharapkan para tegak semua, terutama kepada anak-anak hidup, kepada kita semua, kita menjaga warna pendidikan, warna pendidikan katolika. Itu yang saya tegaskan. Barna pendidikan katolikan, berarti kita pertama menjaga kesubpanan. Kesubpanan di dalam berdoa, baik doa di gereja, baik doa di pasis, doa persadar. Doa persadar. Kita harus menjaga kesubpanan, sehingga jangan mengganggu keimanan dari orang lain, menjaga, supaya iman tidak tetap butuh. Pada tempat berikut, terutama kepada anak-anak didik, yang akan lepas pendidikan pada hari ini, saya mengharapkan, jaga juga, menghormati orang lain, terutama menghormati yang lebih tua, menghormati guru-guru. Karena hari ini, kamu sudah pergi, berarti kamu sudah menjadi alumni istri kakaya. Berarti kamu sudah di luar. Maka saya mengharapkan, kepada anak-anak didik hari ini, kamu sudah pergi, hormatilah guru-gurumu, apabila kamu sudah menjadi pemimpin nanti. Pasti hari ini, kamu akan lepas berikan, suatu saat, pasti kamu bisa menghentikan guru-guru. Kamu bisa menghentikan Bapak-Bapak Desa. Seperti, penghormati alumni hari istri kakaya, sudah begitu banyak, menciptakan orang-orang penting. Ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi para desa, ada yang menjadi guru-guru, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi kepala kawadilas. Mudah-mudahan, anak-anak didik hari ini, juga seperti itu, suatu saat, kamu bisa seperti mereka. Kamu bisa menghentikan rumor, kamu bisa menghentikan rumor, rumor juga, penghormati dari alumni istri kakaya. Maka, suatu saat, kamu bisa menjadi rumor. Jadi, mungkin suatu saat, arah, bisa jadi rumor. Suatu saat, kamu bisa menjadi rumor. sama dari kami, kami juga bisa mengundang, mengundang, mengundang arah, arah untuk bisa, mengundang Nisa. Tidak, saya mengharapkan, anak-anak didik, jangan berhenti, berhenti, penyambung disiplin, di SDG, dan, tapi, bisa juga kuliah, bisa juga sekolah tinggi-tinggi, supaya bisa menghentikan kami semua, bisa menghentikan komite. Para tempat berikut, saya, menghentikan kepada, kita semua, tolong dukunglah, anak-anak kita ini. Anak-anak kita, di sini, hari ini, mereka sudah pergi, berarti, bukan tanggung jawab kita hari ini, lepas di sini, masih banyak tanggung jawab kita, di liga anak-anak kita ini, supaya, mereka bisa bertumbuh, dewasa, bisa berkembang, bisa menjadi, orang yang berguna, bagi bangsa, gereja, dan desa kita. Jadi, saya harapkan, bukan tanggung jawab kita, hari ini lepas di sini, tetapi, tanggung jawab kita, binalah mereka, supaya satu saat, mereka bisa, jadi pemimpin, di negara kita ini. Mungkin hanya ini saja yang disampaikan, akhirnya, ucapkan, dan kesempatan, kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, telah memberikan sambutan yang. Terima kasih.